Saya betul-betul minta agar tes PCR pelaksanaan realitas ini diberikan prioritas untuk orang lain yang berisiko tinggi. Baik itu dokter dan keluarganya, baik untuk yang PGT, untuk yang OTP, dan cari kecepatan pemeriksaan di laboratorium agar didorong lagi, ditekan lagi agar lebih cepat. Dan kita harapkan dengan kecepatan itu kita bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif. Pemirsa selamat malam Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Ashari. Pemirsa pemerintah dikritik oleh sejumlah pihak, dinilai bahwa pemerintah tidak transparan terkait dengan data COVID-19 di Indonesia. Tidak hanya itu terjadi ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan ketidaksinkronan data ini diakui oleh Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi BNPB yang mengatakan bahwa memang ada data yang berbeda antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Padahal akurasi dan transparansi data sangat penting untuk mengetahui peta dan sifat persebaran COVID-19. Saya ingin Anda membaca ini apa yang disampaikan oleh Agus Wibowo dari BNPB untuk diketahui bahwa BNPB dan Kemenkes ada dalam satu gugus, yakni gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang memang betul adanya, saya juga belum tahu kenapa bisa tidak sinkron. Tapi kita punya data dua-duanya. Jadi BNPB mengumpulkan data baik dari sisi daerah, laporannya ada juga kita. Dari sisi Kemenkes juga kita punya dua-duanya, kita sandingkan. Tapi yang dipublikasi karena yang jubirnya adalah Pak Yuri, jadi yang dipublikasi apa yang disampaikan Pak Yuri itu yang kita publikasikan. Agus menambahkan bahwa pihaknya juga mendapat data yang terbatas dari Kemenkes, pemirsa bahkan BNPB akan membuat aplikasi sendiri yang bernama Lawan COVID-19 dengan harapan bisa menghasilkan data yang lebih sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada apa dengan BNPB dan juga Kemenkes padahal mereka dalam satu gugus tugas. Kenapa BNPB harus membuat aplikasi yang baru? Bagaimana dengan aplikasi yang lama yang digagas oleh Kemenkes dan juga oleh gugus terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia? Nah kami sajikan perbedaan data tersebut antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kita saksikan bersama-sama, ada setidaknya empat daerah yang kami coba untuk gambarkan kepada Anda pemirsa. Dari kiri atas, ini adalah data di Banten. Ada tulisan pusat dan daerah di sana, data pemerintah pusat mengatakan yang positif di Banten ada 177, ini per 5 April. Sementara di Banten sendiri mengatakan bahwa positif hanya 132, selisihnya banyak sekali, 45 kasus di sana. Nah, kemudian kasus yang sembuh dan juga kasus meninggal ada perbedaan. Kalau misalnya yang kiri bawah itu di Sumatera Utara, pusat mengatakan yang positif 25, sementara pemerintah daerah Sumatera Utara mengatakan yang positif adalah 56, selisihnya 31 kasus positif. Sementara yang meninggal juga ada selisih, yang sembuh juga ada selisih. Di kanan, Kelimantan Timur, apa yang dikatakan oleh pemerintah pusat bahwa di Kaltim ada 30 kasus positif per 5 April, di daerah mengatakan bahwa ada 25 saja, artinya ada selisih 5 kasus. Sementara di pojok kanan bawah, DIY, Yogyakarta, pemirsa pusat mengatakan yang meninggal ada 3, sementara daerah, dalam hal ini provinsi DIY mengatakan yang meninggal ada 4. Padahal datanya sama-sama, 5 April 2020. Nah, perbedaan data ini merupakan tentu saja masalah serius, selain menunjukkan koordinasi yang kurang, juga ketidaksinkronan ini juga tentu sangat menghambat dalam pemintaan, tracing, maupun untuk mengisolasi resiko di daerah-daerah tersebut. Kalau misalnya kami selalu, Anda memperhatikan, terkait dengan kecepatan, kita akan beralih ke sedikit subtopik yang lain, pemirsa. Kalau misalnya kami selalu, Anda menyaksikan Prime Talk, kami sempat membahas bahwa kecepatan kita untuk melakukan tes COVID-19 dengan metode PCR sangat lambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, dua hari terakhir, pemerintah melalui data yang dirilis oleh Kemenkes berhasil menaikkan kapasitasnya menjadi seribu lebih tes per hari. Apakah ini cukup? Belum tentu. Kita akan lihat bersama-sama, di dua titik kiri, itu adalah 30 dan juga 31 Maret. Anda bayangkan, dalam satu hari, dari tanggal 30 sampai dengan 31 Maret, hanya 114 spesimen yang diteliti. Sementara dari tanggal 31 Maret sampai dengan 1 April, masih lebih baik, ada 416 spesimen yang diteliti. Dengan catatan padahal, pemerintah sudah membuka keran untuk 16 lab dan juga lembaga pengetesan, namun hanya 416. Sementara dari tanggal 1 sampai 2 April, hanya 232 spesimen. Dua sampai dengan 3 April, ada 561 spesimen. Sementara dua hari terakhir yang saya maksud, ini ada 1.700 spesimen lebih dan 1.500 spesimen lebih. Peningkatan yang positif yang patut kita apresiasi. Namun jika kita membandingkan dengan Jerman, Jerman per hari sudah bisa mengetes 23.000 tes PCR. Tes yang sama atau swab tes per hari. Korsa 15.000 tes PCR per hari, Jepang 8.000, bahkan tetangga kita Korea Selatan 2.900. Kita dua hari terakhir sudah ada perbaikan. Namun kita harus juga mempertanyakan ini, apakah ini data yang valid, dikarenakan sebelumnya hanya 500, bahkan sebelumnya ada 100, sekarang sudah naik menjadi 1.700 dan 1.500. Seberapa valid data ini? Nanti akan kita konfirmasikan sama-sama ke jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19. Nah, selain PCR, kita juga sudah membeli total 1 juta rapid test. Untuk Anda ketahui bahwa rapid test ini bukan merupakan determinan tunggal, bukan merupakan basis tunggal untuk mengetahui apakah orang positif atau negatif. Rapid test hanya untuk tracing, hanya untuk memetakan mana daerah-daerah yang rawan begitu untuk kemudian nantinya di tes PCR. Kita akan lihat di kiri atas, itu Jawa Barat. Ritwan Kamil mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 60.000 orang yang dirapid test, hasilnya 780 orang positif versi rapid test. Untuk memastikan data ini valid atau tidak harus dilakukan tes PCR. Sementara DKI Jakarta di bagian tengah atas pemirsa mengatakan sudah ada 20.000 lebih orang yang melakukan rapid test dan hasilnya 428 positif. Sekali lagi, ini bukan merupakan basis awal, harus di tes PCR dulu untuk memastikannya. Sementara di pojok bawah kanan, DIY, ada 3.976 orang yang direpid test, hasilnya 97 positif. Hasil dari rapid test ini tidak pernah diumumkan oleh pemerintah pusat. Dan seperti apa kemudian langkah yang harus dilakukan apakah tes PCR, apakah mereka harus karantina mandiri atau karantina di suatu tempat yang dikoordinasi oleh pemerintah daerah, kita tidak pernah mendengar hal ini, baik dari pemerintah pusat maupun sedikit informasi dari pemerintah daerah. Nah, sekarang pertanyaannya yang ingin kami sampaikan, ingin kami tanyakan di Prime Talk malam hari ini, pemerintah adalah bagaimana kemudian membereskan perbedaan data antara pusat dan daerah di saat kita membutuhkan data itu dan data itu sangat penting untuk melihat seperti apa sebenarnya fenomena COVID-19 di Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana meningkatkan tes PCR kita di saat negara-negara lain sudah mengebut ribuan per hari, kita masih berkutat di ratusan bahkan dua hari terakhir, kita baru bisa mencapai seribu lebih tes PCR per hari. Kami akan menyapa, ada dua orang narasumber yang akan bergabung di awal program Prime Talk malam hari ini, ada juru bicara pemerintah untuk peranganan COVID-19, Pak Ahmad Yuryanto. Pak Yury, selamat malam, Pak. Pak Yury, selamat malam. Baik, sambil kita menunggu terhubung dengan Pak Yury, saya juga akan menyapa Kepala Lembaga Biologi Molekuler Aikman, Prof. Amin Subbandrio. Prof. Amin, selamat malam, Prof. Selamat malam, Pak Yury. Baik, saya ingin double-check sekarang, Pak Yury apakah sudah bergabung bersama kami, Pak Yury? Malam, Rory. Malam, Pak Yury. Semoga tetap sehat untuk Anda berdua, Pak Yury dan juga Prof. Amin. Pak Yury, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa bisa ada perbedaan data antara pusat dan daerah, Pak Yury? Iya, ini kan terkait dengan interpretasi data. Di daerah itu ada dua data. Satu data adalah hasil dari tracing yang berbasis pada rapid test, yang merupakan pemeriksaan antibody. Yang sebenarnya ini digunakan sebagai guidance untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yang kita sebut dengan konfirmasi positif dengan pemeriksaan molekuler yang lebih dikenal dengan PCR. Dua data ini adalah dua data yang beda. Pusat hanya merilis kasus konfirmasi positif. Meskipun kami juga punya datanya, tapi yang kami rilis adalah konfirmasi positif. Karena ini sesuai dengan data yang kemudian kita rilis ke WHO. Pak Yury, kami tidak melakukan rilis untuk data yang berasal dari rapid. Artinya yang dirilis oleh... Mohon maaf Pak, apakah artinya yang dirilis oleh data, data yang dirilis oleh pemerintah provinsi ini gabungan antara tes PCR yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat di 16 lab dengan data rapid test yang mereka lakukan mandiri? Dua data itu terpisah. Mereka mengatakan data positif rapid dan data positif PCR. Tetapi sayangnya sampai di Jakarta ada beberapa pihak yang menjumlahkan sebagai satu data. Ya pasti beda lah. Pak Yury, ini untuk kasus Jawa Barat misalnya, ini tidak digabung untuk Jawa Barat karena yang positif versi rapid test 780, Pak. Saya tidak pernah merilis kasus positif rapid. Baik, Pak Yury, mohon dijelaskan kepada masyarakat, seperti apa sih sebenarnya alur pengumpulan data dari hasil PCR di lab-lab itu, kemudian sampai dengan diumumkan oleh Anda dalam hal ini setiap sore, Pak? PCR itu selalu dilakukan pemeriksaan tiap hari oleh laboratorium yang sudah ditunjuk. Dari data hasil pemeriksaan PCR ini ternyata, tentunya ada dua. Satu kasus yang dinyatakan positif sebagai konfirm positif, dan satu kasus yang disebut negatif. Yang saya umumkan adalah akumulasi kasus positif saja, meskipun negatifnya tetap kami-tetap kami. Karena penting buat kami, terutama untuk follow-up yang semula positif, dan kemudian pada follow-upnya dua kali negatif berurutan, maka ini dinyatakan sembuh. Dan itu kita masukkan di tabel pasien sembuh. Namun apabila ada kasus konfirm positif yang kemudian kita meninggal, maka itu kita masukkan di kolom tabel meninggal. Data inilah yang setiap hari kami-tetap kami. Pak Yuri, saya ingin mengambil contoh misalnya Provinsi Banten, Pak. Banten mengatakan di sana ada 132 kasus positif versi PCR. Dan juga untuk versi rapid test mereka pisah, yakni di Banten ada 201 kasus positif menurut rapid test. Artinya sebenarnya pemerintah daerah juga tidak mencampur adukan, Pak, antara tes PCR dengan rapid test, Pak Yuri. Yang kami laporkan nanya yang PCR saja. Solusinya kemudian bagaimana, Pak? Dengan adanya perbedaan data ini agar ketika kita membuka alaman covid19.go.id dengan kita ingin melihat data di masing-masing daerah, itu sama, Pak Yuri? Data yang kami miliki adalah data yang kami dapat dari laboratorium kami tunjukkan. Dan laboratorium itu adalah laboratorium yang sudah ditentukan oleh LITPANKES. Artinya pemerintah daerah harus mengikuti data dari lab-lab yang mensuplai data ke Kemenkes atau seperti apa, Pak? Pertanyaannya menjadi lebih sederhana, manakala semudian saya tanyakan data positif PCR daerah itu sumbernya dari mana? Seharusnya, bukankah ini seharusnya menginduk pada informasi dari pemerintah? Karena pemerintah sudah menunjuk 16 lab ini, Pak Yuri. Oleh karena itu pertanyaan saya, kalau ada perbedaan, apakah ada laboratorium yang kemudian digunakan dan kemudian belum terdaftar di kita? Atau perbedaan itu karena perbedaan pencatatan waktu? Itu yang akan kita tindaklanjuti lebih lanjut. Baik. Saya pernah berbicara, Pak Yuri, dengan Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, bahwa Provinsi Jawa Barat punya fasilitas pengetesan PCR. Dan juga kita ingat bahwa Rituan Kamil kemarin memberikan masukan kepada Wakil Presiden bahwa kita butuh tes masal dengan metode PCR seperti yang ada di Korea Selatan. Apakah memang selain Jawa Barat ada daerah-daerah lain yang punya kapasitas PCR, tapi ternyata belum koordinasi dengan pemerintah pusat, Pak Yuri? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Baik. Nanti saya akan juga ajak bergabung bersama diskusi kami, Pak Yuri, yakni Profesor Amin, terkait dengan kapasitas tes PCR kita. Kita tahu bahwa pemerintah baru saja memberikan bantuan 14 miliar kepada lembaga Aikman untuk meningkatkan kapasitas tes. Kita ingin target berapa banyak tes PCR per hari untuk mengejar ketertinggalan perbandingan antara jumlah penduduk dengan tes PCR yang sudah kita lakukan sampai hari ini, yakni 11 ribu lebih. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Kecepatan. Saya betul-betul minta agar tes PCR, pelaksanaan rapid test, ini diberikan prioritas untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Baik, itu dokter dan keluarganya, sekali lagi untuk yang PDP, untuk yang ODP, dan sekali lagi kecepatan pemeriksaan. Di laboratorium agar didorong lagi, ditekan lagi agar lebih cepat dan kita harapkan dengan kecepatan itu kita bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif. Presiden Jokowi meminta tes PCR di Indonesia dipercepat dan kapasitasnya dinaikkan begitu. Namun sebelum membahas terkait dengan kapasitas tes PCR ini, saya ingin kembali ke Pak Yuri. Pak Yuri, ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa pemerintah tidak transparan terkait dengan data COVID-19 yang dikeluarkan. Apa tanggapan Anda soal tudingan ini, Pak? Ya, terserah saja, tetapi saya akan berbicara basis pada data. Saya tentunya tidak akan membicarakan sesuatu yang saya tidak tahu atau data yang saya tidak miliki. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan BNPB yang akan membuat aplikasi namanya lawan COVID-19, Pak? Padahal sudah ada aplikasi dari pemerintah pusat. Kalau aplikasi ini justru menyuruhkan solusi yang baik, yang mampu mengimpun begitu banyak data, saya pikir sesuatu yang positif. Nanti berbeda dengan data di COVID-19.go.id, Pak? Oleh karena itu, kalau ini adalah sesuatu yang positif, saya akan mendukung. Baik. Saya ingin beralih, Bapak-Bapak, terkait dengan kapasitas tes PCR kita. Saya akan ke Pak Yuri terlebih dahulu sebelum ke Prof. Amin. Pak Yuri, ini dalam dua hari terakhir terjadi peningkatan yang mengembirakan. Namun, a lot of work needs to be done, tetap, begitu. Bahwa dalam dua hari terakhir ada peningkatan menjadi 1.700 per hari tes PCR. Dan bahkan dalam 24 jam terakhir ada 1.500 peningkatan tes PCR. Sebelumnya kita melihat ada 500, ada 400, bahkan ada 100, seratusan tes PCR per hari. Apa yang menyebabkan lonjakan signifikan ini terkait dengan kapasitas tes PCR kita, Pak Yuri? Yang pertama, laboratorium yang terdaftar itu awalnya adalah 48. Setelah dilakukan asesmen, ternyata tidak seluruhnya bisa melakukan pemeriksaan. Karena ada beberapa persyaratan mendasar yang tidak bisa dipenuhi. Kami tidak akan mengambil resiko terhadap pemeriksaan laboratorium yang tidak sesuai standar. Baik standar keamanan terhadap petugas laboratorium itu sendiri, maupun terhadap lingkungan. Dan juga untuk mesin yang tidak kompetibel, tentunya akan menyulitkan ini. Oleh karena itu, tetap standar yang ditentukan oleh Litbang Gas harus dipenuhi. Dari laboratorium yang operasional ini, kapasitasnya pun tidak sama. Karena memang kapasitas mesinnya beda-beda. Oleh karena itu, laju yang menjadi semakin cepat. Karena kita bisa mengoptimalkan kapasitas terpasang yang ada. Yang awalnya tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian yang kedua, laju bisa dipertepat. Karena ketersediaan VPM, virus transform media, yang kemudian semula terbatas dan sekarang sudah memiliki jumlah yang banyak. Ini juga mempertepat proses pemeriksaan VPM. Jadi ini bukan sebuah standar yang kemudian flat untuk semua laboratorium. Baik, saya akan ke Prof Amin sekarang bahwa kita tahu, pemirsa, lembaga Aikman merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan tes spesimen untuk PCR COVID-19 ini. Prof Amin, berapa sebenarnya kapasitas dari lembaga Aikman untuk melakukan tes PCR perharinya, Prof? Selama ini kami bisa mengerjakan dengan dua mesin PCR yang kuantitatif PCR itu masing-masing kapasitasnya 90. Jadi ada kali dua 180. itu satu kali run. Dan kami sedang mendatangkan satu alat lagi sehingga akan ada tiga mesin sehingga minggu depan diharapkan kita sudah bisa mencapai 300 sampel per hari. Baik. Prof, kalau selama ini 180 dari dua mesin yang saya dengar dikerjakan secara manual begitu ya untuk menginstraksi RNA-nya, berapa per hari sebenarnya spesimen yang diterima oleh lembaga Aikman? Spesimen yang diterima oleh lembaga Aikman sekitar 200 sampai 300 sampel per hari. Sampai saat ini dari sejak kami diizinkan untuk melakukan pemeriksaan sudah 3.000 lebih sampel yang kami terima dari 130 institusi. Baik. Kalau per hari sampai 300 ini kapasitas saat ini adalah 180 dan akan ditingkatkan hingga menjadi 300, Prof. Artinya ada gap 120 yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Apa saja kendala yang dihadapi sebenarnya, Prof Amin? Ya tentu, seperti tadi Pak Yuri sudah menyampaikan kami harus tetap menjaga standar biosekti, biosekurity, sampel-sampel yang ada, kemudian juga masalah administrasinya sehingga kami kerjakan semua secara berhati-hati. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman peneliti bekerja dari pagi sampai tengah malam seringkali. Dan keesokan harinya sudah harus melaporkan hasilnya sambil mengerjakan batch yang berikutnya. Ya jadi, dengan penambahan satu lagi mesin PCR yang didedikasi untuk pemeriksaan COVID ini, kita harapkan bisa akan naik menjadi minimum 270 sampel per hari. Tetapi, saat ini juga kami sedang, karena ditugaskan atau diminta untuk bisa mencapai 1000 tes per hari, jadi kami sedang dalam proses untuk, pertama, melakukan otomasi dalam ekstraksi RNA, itu akan mempercepat pekerjaan. Yang kedua, kami akan mengupayakan mesin semacam PCR yang kapasitas besar yang high seruput sehingga total diharapkan bisa mendekati 1000 per hari. Baik, nanti kita akan diskusi lebih jauh Prof Amin. Pak Yuri, saya juga harus menanyakan ini bahwa dibandingkan dengan negara lain, kita cukup tertinggal, boleh kita dalam 2 hari terhari bisa sampai dengan 1000 spesimen per hari, namun apabila kita menengok tetangga kita, Filipina sudah 1000 spesimen per hari dari beberapa waktu yang lalu. Jepang 8000 per hari, Singapura 2.900 tes PCR per hari, bahkan korsa 15.000 tes PCR per hari. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Anda sempat mengatakan, Pak Yuri, tes TCM, yakni swab tes, metodenya sama, tapi dengan menggunakan alat untuk mengetes tuberculosis, untuk mengetes hepatitis, tinggal diganti cartridge-nya. Bisakah kita mempraktekkan hal itu untuk percepat tes PCR di Indonesia dengan metode TCM ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Pak Yuri dan Prof Amin sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Yuri. Pak Yuri, kita masyarakat juga harus memahami terlebih dahulu bahwa PCR dan rapid test dua hal yang berbeda. Rapid test tidak bisa digunakan sebagai determinan atau basis tunggal untuk menentukan apakah seseorang positif atau negatif. Yang bisa adalah tes PCR. Kita harus kelihatan lebih dahulu terkait dengan hal tersebut. Namun wabila kita melihat hasil negara lain yang melakukan tes PCR, Jerman 23.000 per hari. Kemudian Singapura 2.900 tes per hari. Korsal 15.000 tes per hari. Kita baru mencapai 1000 tes PCR per hari, baru dua hari terakhir. Apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas ini, Pak Yuri? Tes PCR kita bukan tes yang membuka ya. Tes PCR kita itu adalah tes yang terarah, dilalui, didahului dengan hasil screening dari rapid. Ini yang kemudian kita lakukan sehingga kemudian kita bisa memfokuskan menuju ke kasus yang betul-betul kita curigai bahwa ini adalah kasus yang positif. Jadi ini bukan masalah lomba banyak-banyakan, tetapi ada strateginya yang kita lakukan. Karena kalau kita bandingkan Jerman pun juga tidak berpulau-pulau kayak Indonesia. Kemudian kita bandingkan negara yang lain juga tidak berpulau-pulau seperti kita. Jadi kita tidak harus kemudian meniru. Namun sejumlah ahli mengatakan setidaknya Indonesia butuh 2 juta orang yang sudah dites, Pak, seharusnya. Apakah memang kita kekurangan reagennya, kita kekurangan alatnya, kekurangan dananya, atau kekurangan sumber daya manusianya, Pak Yuri? Ya, kita tidak berbicara tentang kekurangannya. Kita tetap melaksanakan ini terstruktur ya. Sebenarnya yang harus kita kejar berikutnya adalah hasil dari yang positif di rapid. Ini harus kita kejar dengan menggunakan PCR. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi tidak kemudian membabi buta semuanya harus langsung di PCR. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa screening ini adalah sesuatu yang mestinya jadi ujung tombak kita. Ini yang harusnya kita lakukan dengan cepat. Yang tidak dari screening inilah, maka kita akan bisa melakukan tes PCR untuk dalam rangka menemukan dan kemudian mengisolasi sumber penularan yang ada di masyarakat untuk memutuskan rantai. Tetapi yang paling penting fondasinya itu bukan itu. Fondasinya adalah physical distancing. Ini harus kita lakukan benar ini. Ini yang menjadi rantai mungkin. Mohon singkat saja, ke depan targetnya akan berapa tes PCR per hari yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kita nggak berbicara target, tapi kita akan kejar semaksimal mungkin seluruh kasus rapid yang positif. Baik. Saya akan sekarang ke Prof. Amin. Prof. Amin, pemerintah baru saja memberikan bantuan 14 miliar rupiah kepada lembaga Eikman. Akan digunakan seperti apa 14M ini, Pak? Terima kasih. Tadi alat yang kami sampaikan untuk bisa meningkatkan kapasitas sampai mendekati seribu per hari. Itu juga satu perhatian yang cukup, investasinya cukup tinggi. Baik. Tapi itu akan sangat membantu, bukan saja membantu pekerjaan teman-teman politik di Eikman, tetapi seperti tadi yang Pak Yuri sebutkan kami harus bisa memberikan hasil secepat mungkin menghindari backlog, artinya menghindari sampel-sampel yang tidak terperiksa setiap harinya. Baik. Ini untuk memeriksa seribu targetnya, seribu spesimen per hari, 14M ini cukup atau tidak, Prof. Amin? Ya, untuk bahan apis pakainya dan sebagainya, mungkin totalnya yang dibutuhkan mungkin sekitar 20-an ya. Baik. Ini secara bertahap hanya saja yang untuk meningkatkan kapasitas sampai dengan seribu, kami harapkan dalam sebelum akhir bulan ini, alatnya sudah bisa kami terima. Baik. Artinya sebenarnya butuhnya 20-an miliar rupiah, tapi dengan 14M itu semoga bisa dimaksimalkan oleh teman-teman Eikman dan juga ucapan apresiasi kami terhadap teman-teman Eikman dan juga lembaga-lembaga lab lain yang menjadi frontliner untuk memeriksa tes PCR dari spesimen masyarakat. Terima kasih Prof. Amin, Pak Yuri juga terima kasih Pak. Kami akan kembali pemeriksa setelah jidah berikut ini dengan informasi lain ini terkait dengan transparansi data dan juga terkait dengan banyaknya jenazah COVID-19 yang ditolak oleh masyarakat. Ada apa dengan masyarakat kita? Kita akan berbincang dengan Ketua Umum PBID sesaat lagi.